Dan salam sejahtera untuk kita semuanya Bapak Ibu, kawan-kawan semuanya Apakah masih semangat? Apakah masih semangat? Terima kasih Baik, pada sore hari ini Kita kembali berkumpul di depan gedung KPUF ini Tujuannya tidak lain dan tidak bukan Adalah untuk mendesak, menekan kepada KPURI Agar tidak bermain-main dengan rakyat Indonesia Betul Kita menekan, kita mendesak dan mengancam dengan tekas Kepada KPURI Agar tidak berkonspirasi dengan rezim Joko Widodo Betul? Karena kita tahu bahwasannya informasi laporan Telah banyak masuk dan kita dengar Bapak Ibu semuanya Tentang praktek kecurangan di dalam proses pemilu 2024 ini Jadi kita hadir disini bukan hanya melihat pada aspek 14 Februari 2024 saja Tapi kita hadir disini karena kita sadar dan mencermati Bahwa kecurangan, bahwa kecualasan, bahwa konspirasi jahat Resim Joko Widodo Di dalam momentum Pilpres 2024 ini Telah terjadi Selama proses Pilpres ini berlangsung Bapak Ibu Betul? Maka tidak salah Kalau kemudian rakyat Indonesia Kalau kemudian kita hari ini Rakyat yang sadar Rakyat yang mencintai perubahan dan perbaikan Rakyat yang mencintai demokrasi tegak di Republik ini Kemudian hari ini Besok Lusah Dan seterusnya Kita menuntut Agar Jokowi Segera sadar Agar Jokowi Segera inses Agar Jokowi Segera turun dari jabatannya Sebagai Presiden Republik Indonesia Karena Rakyat sudah muat dengan Jokowi Karena Rakyat sudah jijik dengan Jokowi Kenapa demikian? Selama Jokowi Lebih kurang 10 tahun Dua periode Dan hampir selesai masa jabatannya saat ini Jokowi Jokowi Membuat kehidupan rakyat Indonesia Semakin menderita Kecuali Hanya segelintir Elit Kecuali Hanya segelintir pemodel Kecuali Hanya segelintir kaum Borjuis Hanya segelintir kaum Kapitalis Kaum neolit Oligarki Yang menikmati Betapa kayanya Alam Raya Republik Indonesia ini Betul? Betul! Bagaimana kita menyaksikan Dengan jelas Harga-harga Sembako Yang harusnya murah Dan mudah Dinikmati Didapatkan oleh rakyat Justru hari ini Semakin mahal Dan susah Kawan-kawan sekalian